Fakta menarik tentang ikan toman, predator air tawar yang memiliki segudang kasiat. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih. Perairan Indonesia memiliki ikan yang sangat melimpah dengan beragam jenisnya. Salah satunya adalah ikan toman. Persebaran ikan toman yakni di sungai, rawa, dan danau. Ikan yang termasuk dalam suku ikan gaus ini lebih banyak ditemukan di Kalimantan. Siapa sangka jika ikan yang memiliki corak di tubuhnya ini memiliki segudang manfaat yang baik untuk tubuh. Berikut cederat fakta mengenai ikan toman dari berbagai sumber. Nomor 1, Persebaran ikan toman. Ikan yang banyak tersebar di Kalimantan dan Sumatera ini tergolong sebagai ikan buas dan predator air tawar karena ia memangsa ikan-ikan lain atau hewan lain yang hidup di lingkungannya. Bentuk ikan toman mirip seperti ikan gabus dengan ciri kepala besar dan mulut besar. Selain itu, ikan ini memiliki gigi yang runcing dan tajam serta berekor bulat. Ikan toman bisa tumbuh hingga 1 meter. Beberapa wilayah di Asia Tenggara yang menjadi persebarannya adalah di Sungai Mekong, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Semenanjung Malaysia, dan Singapura. Nomor 2, Dijadikan sebagai ikan hias. Meski menjadi predator, ikan toman ternyata bisa dikatakan sedang naik daun saat ini di kalangan para pencipta ikan. Banyak pencipta ikan, khususnya ikan buas, seringkali menjadikan ikan toman sebagai koleksi di akwarium. Ikan toman biasa dipelihara di akwarium dengan ukuran yang besar. Toman atau yang biasa juga disebut snackhead ini berwarna sedikit abu-abu hingga kecoklatan, dan bagian bawahnya berwarna putih. Ikan bercorak ini juga memiliki harga jual yang cukup mahal sebagai ikan hias. Warna yang cantik menjadi daya tarik tersendiri bagi kolektor ikan hias untuk memeliharanya. Nomor 3, Manfaat Ikan toman Ikan toman memang dikenal memiliki segudang manfaat bagi tubuh yang tentunya baik dikonsumsi. Bukan hanya lezat sebagai ikan konsumsi, namun kandungan yang ada pada ikan toman seperti albumin atau protein pada toman berfungsi mencegah pembengkakan karena sel darah kehilangan bentuknya. Kandungan lainnya yang terdapat pada ikan toman yakni asam amino esensial dan asam lemak esensial. Tidak cukup sampai di situ, daging ikan toman juga mengandung mineral seperti seng, zat besi, kalium, dan kalsium. Mengkonsumsi ikan toman juga dapat mempercepat penyembuhan luka terbuka. Sementara itu, di dunia medis, ikan toman bisa bermanfaat sebagai obat untuk mempertahankan osmotik, Proses penyembuhan luka, baik untuk menderita hypoalmonia dan menyembuhkan luka pas keoperasi. Itulah beberapa fakta mengenai ikan toman, predator yang memiliki banyak kasian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!